Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat resep yang di-request oleh Kak Willy Terima kasih ya Kak, sudah mau request resep kali ini Jadi hari ini kita akan membuat Ogura Cake, tanpa bahan pengembang, tapi hasilnya tetap enak dan juga sangat lembut Yuk, sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita akan pisahkan terlebih dahulu bagian putih dan juga kuning telur seperti ini Pertama-tama kita akan membuat resep yang di-request oleh Kak Willy Kemudian sekarang kita akan aduk terlebih dahulu bagian kuning telur menggunakan kocokan telur Lalu sekarang kita masukkan 65 ml santan instan Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Setelah itu, disini aku gunakan pasta pandan dengan merek kupu-kupu yang sudah berlogo halal seperti ini Kita tambahkan 1 sendok teh, lalu akan kita aduk hingga tercampur rata Kemudian sekarang kita masukkan sedikit demi sedikit susu cair Sambil terus kita aduk hingga semuanya tercampur rata Lalu sekarang kita masukkan minyak goreng dan kita aduk kembali hingga rata Selanjutnya kita akan masukkan tepun terigu sambil kita ayak seperti ini Dan saat kita mengaduk, kita pastikan hingga tidak ada tepung yang menggumpal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan jika semuanya sudah tercampur rata Sekarang kita akan saling agar adonan jauh lebih lembut Setelah itu, ini kita sisihkan terlebih dulu Lalu sekarang kita akan mixer putih telur hingga berbusa seperti ini Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh cream of tartar Bagi teman-teman yang tidak punya ini bisa kita ganti dengan perasan air lemon atau jeruk nipis Jadi sesuaikan dengan bahan yang ada di rumah ya Selanjutnya sekarang kita masukkan sedikit demi sedikit gula pasir Sambil terus kita mixer seperti ini Dan ternyata wadahnya terlalu kecil Jadi aku ganti dengan wadah yang lebih besar Nantinya teman-teman juga gunakan wadah yang lebih besar ya Jika saat kita cek Dan adonan putih telur masih berbentuk junta yang panjang seperti ini Tandanya belum siap Kita akan mixer kembali menggunakan kecepatan rendah selama kurang lebih 1 menit Nah sekarang saat kita cek Dan adonan putih telur sudah berbentuk junta yang kecil seperti ini Tandanya sudah siap Lalu sekarang kita akan ambil sedikit adonan putih telur Dan kita akan campurkan ke dalam adonan kuning telur Yang sudah kita buat di awal tadi Kemudian kita akan aduk dengan gerakan memutar seperti ini Hingga tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Baru sekarang kita akan tuang ke dalam sisa adonan putih telur seperti ini Kemudian sekarang kita akan aduk secara perlahan dengan gerakan memutar seperti ini Dan saat kita mengaduk juga jangan terlalu lama ya teman-teman Agar adonan putih telur tidak kembali mencair Jika sudah tercampur rata Langsung kita tuang ke dalam cetakan Dan cetakan ini tidak perlu kita olesi dengan mentega Ataupun minyak goreng Karena ini nantinya tidak akan menempel Lalu sekarang kita akan ratakan menggunakan sumpit seperti ini Ini tujuannya supaya semua adonan merata Dan tidak ada yang menggumpal Kemudian sebelum kita masukkan ke dalam oven Kita hentakan beberapa kali seperti ini Untuk mengeluarkan gelombong udara Dan setelah kita masukkan ke dalam oven Lalu sekarang kita akan tuang air panas ke dalam alas cetakan Setinggi 1-2 cm Terima kasih telah menonton! Setelah matang Setelah matang kita keluarkan dari dalam oven Lalu kita biarkan hingga dingin Selama kurang lebih 30 menit Dan setelah itu Baru kita keluarkan dari dalam cetakan seperti ini Nah ogurake ini hasilnya sangat lembut Dan warnanya juga terlihat menarik ya teman-teman Dan ini bisa kita sajikan langsung seperti ini Atau boleh juga kita hias seperti ini Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya Dan ini aku tunjukkan hasil dari potongan ogurakek yang sudah kita buat Sangat lembut kan? Jadi teman-teman harus coba di rumah ya Mohon bantu aku like dan share Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Karena masih akan ada banyak lagi Resep unik lainnya di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman